Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan bagikan sebuah solusi bagaimana cara mengatasi playstore lemot dan sangat lama ketika dibakai untuk mendownload aplikasi. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya kita buka untuk playstore-nya seperti ini. Nah disini saya akan coba untuk masuk di aplikasi. Nah buat kalian yang suka menggunakan aplikasi di playstore namun ketika kalian mendownload aplikasi disini ternyata playstore kalian lemot ya teman-teman dan sangat lama ketika dibakai untuk mendownload. Nah bagaimana solusinya atau bagaimana cara untuk mengatasinya. Baik teman-teman kita tutup terlebih dahulu untuk aplikasi playstore-nya. Kemudian kita kembali ke home dan kita tampilkan semua aplikasi di ponsel kita. Kemudian disini kita masuk di bagian pengaturan teman-teman. Oke setelah terbuka pengaturan kemudian kita masuk di aplikasi. Nah disini kita coba untuk mencari playstore. Dan kita disini akan coba untuk membersihkan playstore dari file sampah yang berjalan di playstore kita yang menyebabkan playstore kita menjadi lemot ya teman-teman. Dan ketika dipakai untuk mendownload ini biasanya sangat lama ya atau sering muncul download tertunda. Oke setelah kita buka playstore seperti ini. Oke saya ulangi ya. Disini google playstore kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di bagian penyimpanan. Oke disini kita masuk di bagian penyimpanannya. Baik setelah terbuka penyimpanan seperti ini. Kemudian disitu ada dua pilihan. Yang pertama adalah hapus data. Kemudian yang kedua hapus memori. Baik disini kita cukup untuk menghapus memori saja teman-teman. Bukan menghapus data. Oke untuk menghapus memori ini. Ini fungsinya adalah untuk menghapus file sampah yang ada di playstore kita. Yang biasanya menyebabkan playstore kita ini menjadi lemot. Dan ketika dipakai mendownload aplikasi ini biasanya lama. Bahkan menyebabkan download tertunda. Baik kita langsung saja untuk hapus memori playstore. Oke nah disini sudah selesai ya teman-teman. Baik setelah kita hapus memori playstore. Atau kita hapus file sampah yang tidak berguna dari aplikasi playstore. Kemudian kita buka lagi dan kita refresh playstore kita teman-teman. Ya kita refresh kemudian baru kita untuk mendownload aplikasi yang kita inginkan. Ya teman-teman misalnya seperti ini whatsapp. Nah kita tinggal pilih aplikasi yang kita inginkan. Dan cara untuk mendownload aplikasi di playstore sudah ada di video saya sebelumnya. Baik ya teman-teman sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke terima kasih.